Jembatan Penghubung Desa Tenjo Jaya dan Sekarwangi ke Jembatan Cibadak masih membutuhkan perbaikan. Jembatan yang dibangun sejak zaman penjajah tersebut pernah mendapatkan perbaikan melalui serap aspirasi anggota DPRD Adedaseb beberapa tahun lalu. Namun demikian saat belum ada lagi perbaikan dari pemerintah, baik dari Kabupaten Sukabubi maupun Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Tenjo Jaya Cibadak Jamaluddin Aziz, jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga desa Tenjo Jaya menuju kota Cibadak dan dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dan untuk perawatan menggunakan dana desa. Pak Kades, bisa dijelaskan Pak, bangunan jembatan ini sudah berapa lama Pak atau peninggalan tahun berapa? Jembatan ini memang sudah lama, ini waktu zaman Belanda. Ini diperkirakan sebelum kemerdekaan negara Indonesia ini sudah ada. Pak, selama ini sudah ada perbaikan atau ada pergantian dari bahan-bahannya atau bagaimana Pak? Pak, kami hari ini untuk perawatan jembatan ini diambil dari dana desa. Ini jembatan akses satu-satunya atau bagaimana Pak? Ini akses satu-satunya desa kami untuk keluar desa. Sebab untuk menuju kota kebetulan ini akses satu-satunya. Harapan Bapak kedepannya apa Pak? Harapan kami ke depan mudah-mudahan kami berharap sekali atas pemerintahan untuk masyarakat, untuk rakyat juga. Kami menginginkan kepada pemerintah, intinya pemerintah pusat atau dari pemerintian atau dari provinsi, kenapa kalau dari kabupaten ini tidak terkabar kami percaya dana desa. Jadi berharap kami minta atau ada bantuan dari luar, dari pusat untuk membangun jembatan ini. Sementara itu, untuk memperlancar pengendara, warga dan Pemdes Tenjo Jaya bekerja bakti memasang bantalan kayu jembatan agar aman. Dari Cibadah Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Hiryaman melaporkan untuk Dinamika. Dari Cibadah Kabupaten Sukabumi